Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun selalu dimanapun berada Buat teman-teman subscriber Bekisah TV tentunya Baik tadi ada yang menanyakan Bagaimana sih bang caranya mengetahui nada pokal kita Baik disini sebenarnya sudah begitu banyak ya Channel-channel Youtube yang membahas tentang ini Tapi mungkin tidak ngeh begitu ya Jadi di kesempatan kali ini Saya akan berbagi cara Cara yang tepat ya Cara yang tepat untuk kita mengetahui Nada suara atau nada dari pokal kita itu sebenarnya dimana Karena pada dasarnya Nada pokal manusia itu kan berbeda-beda ya Berbeda-beda Walaupun dia cewek juga beda-beda nada pokalnya Walaupun dia cowok juga beda-beda Walaupun dia anak-anak juga beda-beda Seperti itu ya Jadi cara yang paling pas untuk mengetahui nada pokal kita Adalah dengan alat musik yang tetap Alat musik yang tidak bisa dirubah-rubah Nah saya contohkan seperti piano atau organ atau keyboard Nah itu adalah alat musik yang tidak bisa dirubah-rubah Karena setelannya Tuningnya sudah internasional Berbeda dengan alat musik yang lain Seperti halnya gitar Begitu suling Apa lagi itu Yang sifatnya instrumen ya Bukan seperti gendang Kalau gendang, drum itu kan perkusi ya Nah kalau instrumen musik yang bernada itu Yang paling pas adalah piano Karena piano itu sudah disetel secara internasional Nah makanya Sebuah band besar Itu biasanya Kepala awalnya untuk menentukan nada itu adalah di piano Baik teman-teman Kalau teman-teman di rumah tidak ada piano Bisa mendownload dari Playstore ya Bentar, saya pakainya ini Tuh, Perfect Piano ya Namanya Perfect Piano Perfect Piano Perfect Piano Nah ini teman-teman ya Perfect Piano Download saja disini Ya Karena saya sudah download Jadi langsung kita buka saja Seperti itu ya Nah disini Langsung ke keyboard Nah seperti itu Sekarang kita contohkan Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila lah ya Yang gampang ya Nanti kena copyright Nanti kena copyright lagi ya Kalau kita nyanyikan lagu yang ada copyrightnya Nah misalnya Garuda Pancasila lah ya Garuda Ini saya belum pencet ya Saya langsung nyanyikan saja Garuda Pancasila Nah kita samakan Gar 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 Nah berarti nada saya di akres Karena ini kan A Telak dinaikkan satu nada Menjadi akres Dada Dada Garuda Pancasila Seperti itu ya Nah berarti nada kita Akres 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 Biasanya akres ini Sering disebut dengan Bass Ya Sering disebut dengan Bass Atau Kalau tidak salah itu Bemol Kalau tidak salah ya BB itu Yang pangkatnya BB itu Terus Kalau dia naik Setengah Artinya akres Jadi nada kita di akres ya Jadi kalau main gitar Silahkan di akres Tapi disesuaikan dulu Dengan nada pianonya Kalau gitar ya Nah Garuda Pancasila Akres teman-teman Nah itu caranya ya Terus kita naikkan lagi Garuda Pancasila Gaga 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 Kita di G sekarang Di G Garuda Pancasila Akulah Pendukung Oke Sekarang kita robah lagi ya Garuda 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 Pancasila Garuda Pancasila Nah, di G-Crest naiknya Naik setengah tadi ya Nah, ini kalau naik setengah dari G Berarti G-Crest Itu teman-teman caranya ya Cuman, kalau bisa Pada saat kita mencari nada Kalau bisa teman-teman harus mencari nada di referen Kalau misalnya tadi kan Garuda Pancasila Itu kan dari awal ya Kalau bisa di referennya Pribadi bangsa kuah Seperti itu, jadi kita naik Jadi kita sesuai dengan Apa namanya nanti bisa Suara kita bisa Bisa apa namanya itu ya Jadi suara kita bisa nyampe Bisa nyampe ya teman-teman ya Bisa nyampe Kalau kita ngambil Nyari nadanya itu di awal pokal Di awal baid Di awal lagu Itu nanti takutnya Pada saat kita mencari nada Itu ketinggian atau kerendahan Jadi kalau bisa carilah nada Pada saat kita menyanyinya di referen Pribadi bangsa ku Atau lebih tinggi lagi Pribadi bangsa ku Atau dimana tuh Pribadi bangsa ku Nah di F sekarang Pribadi bangsa ku Pribadi bangsa ku Pribadi bangsa ku Ayo maju maju Ayo maju maju Nah sekarang sudah berubah teman-teman Di decress Panggaluda Pancasila Sekarang di decress Berarti untuk suara saya Bisa tingginya di decress teman-teman ya Di decress Di decress Ini Jangan teman-teman tadi saya Ke A ke B Decress ini Rendah ya teman-teman Decress ini yang tinggi teman-teman Karena A, B, C, D Sudah disini teman-teman ya Nah itu dia Yang saya ambil D rendah saja Terus apa lagi ya Kita lebih tinggi lagi Misalnya Pribadi bangsa ku Nah E Kita berubah ke E Mbak tingginya E Nah Untuk E Mudah malah bangsa yang hilang Aku yang tumbuh kongmu Ya Itu ya Pribadi bangsa ku Jadi lebih keluar vokalnya Kita lebih tinggi Tidak apa Jadi mainnya di decress Ya Nah begitulah teman-teman Cara mencari Nada vokal kita Melalui piano Jadi kita asal saja Awalnya Jangan ditekan dulu ya Misalnya kita rubah lagunya Lagu Tanah air Ku tidak ku lupakan Nah kita ambil repelnya Nah kita ambil repelnya Nah kita ambil repelnya Nah kita ambil repelnya di E teman-teman itulah caranya mencari nada vokal jadi kalau masih belum paham silahkan nanti di komen kita buat lagi videonya jadi inilah piano inilah yang dibutuhkan untuk menentukan vokal kita itu dimana kadang-kadang kan kalau misalnya kita lagi kondangan kondangan ke tempat siapalah gak taunya ada yang main organ kita mau menyumbang lagu cuman kita gak tau kan biasanya yang tukang organ pasti tau biasanya dia pasti begini coba bang tes nada dulu biasanya ada gitu misalnya kita mau nyanyikan lagu Roma Irama bang lagu keramat oh lagu keramat ya kata si yang yang apa namanya yang tukang piano ya ya bang kita bilangkan oke nadanya dimana kalau nada aslinya Aminor loh sebentar tes dulu bang nah seperti itu dia bisa juga kita lebih tinggi dari Aminor atau di bawah Aminor kalau Aminor kan ini nah seperti itu ya atau kita mau rendah rendah saja bang nah kalau rendah berarti di G minor biasanya jadi dia yang tukang organ itu yang ada di acara-acara perikahan itu biasanya dia akan mencari nada dulu nada vokal kita biar nanti pada saat anda bernyanyi pas gitu ya biasanya gitu kalau memang pemain organnya memainkan secara manual atau semi manual ya teman-teman ya kalau misalnya ada yang masih belum paham nanti kita bikin video lagi dan silahkan komen kalau masih belum paham dulu ya nah artinya intinya yang bisa untuk mencari vokal tadi adalah piano mau piano secara secara apa namanya secara virtual seperti ini ya atau secara memang ada di rumah keyboardnya ya secara bentuk fisik kalau ini kan dari hp ya tapi gak apa-apa yang penting piano karena piano ini sudah disetel secara internasional oke teman-teman salam santun selalu jangan lupa di komen like subscribe mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat buat semua orang walaupun channel ini terkesan isinya berubah-berubah atau campur-campur tapi gak apa-apa yang penting dapat bermanfaat dan menghibur serta memberikan edukasi buat semuanya dan saya ikhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati